Hai, saya Fira Srikna, saya sebagai PIC, Communating Project di Sekolah Cikal Serpong 2019. Communating Project itu adalah cakupan atau rangkuman dari perjalanan anak-anak pembelajaran selama di SD ini. Jadi Communating Project itu adalah perjalanan dan rangkuman mereka di mana mereka yang setelah belajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini mereka boleh memilih isu dari isu, terus mereka memilih strateginya dan apa yang akan mereka lakukan untuk actionnya. Untuk memilih tema itu cukup sulit sih pertama karena kita melihat ini sangat variasi, tema anak-anak itu sangat variasi sekali dan kita itu untuk menarik benang merahnya cukup sulit. Ternyata setelah melihat action mereka, terus mereka melakukan kampanye ke kelas-kelas, ternyata mereka semua itu ada benang merahnya, yaitu semuanya itu berangkat dari kreativitasnya mereka, lalu mereka salurkan untuk community, lingkungan dekatnya mereka. Jadi kita berpikir, oh kayaknya iya sih semuanya berangkat dari macam-macam tema, lalu semuanya pun ingin loh berkontribusi untuk lingkungannya gitu sih. Hi, I'm Leah, I'm a year 6 student, I'm from Tsikal Serpong. So my project is about making natural paint and worrying people about the issue that I have that is harmful substance and chemical. First I research, online literature research, I research about the harmful substance and chemical paint and then I research about how to make natural paint. And then after that I need to experiment and review them, and then after that I interview an expert, I review with the expert, and then finally it becomes one final natural paint. Alurnya itu semuanya adalah pertama mereka memilih tema atau topik dari issue yang mereka ingin angkat. Bersama mentor mereka mencari issue, biasanya issue-nya atau temanya itu yang sangat dekat sama mereka atau interest-nya mereka. Ada yang bikin powerbank, Andra kalau saya, dia itu jarang-jarang kan misalnya orang lebih cenderung ke art. I'm making a powerbank that's powered by full energy. My challenges were when I'm assembling my powerbank, I sometimes don't know what to do, and I'm not that great at soldering, but I practice more, and I get better at soldering, which makes assembling it easier. And I also had another challenge that I am sometimes slacking off and not doing my work, like for some weeks, so I have to prepare, I have to be in a rush and prepare very fast to make this, because there isn't that much time left I could do. Challenge-nya adalah mood, mood yang anak-anak, mood mentor-nya yang naik turun, karena ini pertama kali, jadi memang anak-anak kita sebagai mentor, juga Menti gak punya apa ya, gak punya yang sebelumnya, jadi sangat itu yang menjadi tantangan kami, tetapi mereka punya solusinya masing-masing sih, akhirnya mereka punya solusinya masing-masing, gimana untuk problem yang mereka hadapi sih. The most challenging part was making the painting and also finding specific statistics on how many people have been discriminated. Thank you for coming to our culminating project exhibition, see you! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.